Intro 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 Silahkan, JGL sebagai penuntut Baik yang mulia, saya selain punya barang bukti yang tadi sudah saya jelaskan Saya memiliki saksi ahli yang mulia Wah ini menarik Yes Masih Masih Lagi-lagi naik ontak kemari dia Ada Sebuah cerita yang mulia Seorang Agamawan bertemu dengan seorang Hakim Dia membawa binatang Seperti ini, kemudian Kamu tidak sopan kata Hakimnya Kenapa di depan Hakim membawa binatang? Iya ini Hakim yang zalim Bukan di main Hakim sendiri Jadi kemudian dia bilang Binatang ini walaupun saya bawa Tapi di luar diri saya dan saya yang kendalikan Nah kalau kamu Binatangnya ada di dalam diri kamu Dan kamu yang dikendalikan oleh binatangnya Ini namanya Habib Pulti namanya Silahkan saksi ahli Silahkan Menuju bangku saksi Saya mau nanya dong Bib Di dunia entertainment ada fenomena Bayar uang atau nyogok Yang kayak terjadi di kasus kita ini Untuk masuk ke dunia entertainment Tapi kadang-kadang harus duit dulu Apa dulu itu gimana Bagus sih Ya sebenarnya kan Orang yang menyogok dan mendapatkan sogoan Itu sama-sama di neraka Maka pertolongan kita itu seharusnya dari Tuhan Bukan dari uang Bahkan dari orang Utamanya itu dari Tuhan Semua yang gak dibolehin sama Tuhan Jangan dijalani Tapi Kalau memang kita ini punya kompetensi Kemudian ditolak hanya karena Orangnya ini secara sistem Gak suka sama kita Maunya keluarganya doang Atau orang-orang terdekatnya Kalau untuk mengambil hak kita Maka sebatas untuk mengambil hak Itu boleh dilakukan Gak bisa ada cara lain Kecuali ini ngasih pelicin Maka itu dimakfuk Dimaafkan Untuk mengambil hak kita Dan kalau kita udah jadi artis Jadilah artis yang bener Jangan lagi ngasih Kesempatan bahwa orang nyogok-nyogok Buat jadi artis Jadi begitu Biar dia berubah keadaan Memperbaiki sistemnya ya Memperbaiki sistem Baiklah Echa mungkin mau bertanya pada Habib Habib izin bertanya Kan kalau di dunia entertainment tuh Ada kadang gimmick-gimmick yang di-create gitu Menurut Habib gimana? Settingan gitu ya Settingan Kalau soal gimmick-gimmick itu Bukan tujuannya menipu atau membohongi Tapi sekedar kayak gombalan Itu bohong yang diperbolehkan Artinya untuk menghibur orang Membahagiakan hati orang lain Itu adalah ibadah yang termulia Sedekah paling besar itu bikin orang bahagia Nah ini kan gimmick-gimmick semua Saya kan juga Habib gimmick Kalau itu Enggak kalau itu gak boleh Saya dong yang kena Ya Mas Eko ada pertanyaan buat Habib silahkan Bib enggak saya masalah ini aja Biar bisa nyamuk ke temen-temen Tadi udah ke TV tuh ya Acara TV Itu banyak tuh Laki-laki keren-keren begini Tapi tiba-tiba gaya-gayanya Sosok mau jadi perempuan Nah itu gimana tuh? Nah lo Gini Biasanya mau nanya kayak Hei 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 Eh udah ya Clicking ya Clicking ya Clicking ya Tapi pertanyaan bagus tujbit Gimana baby tujbit Saya mau ngelanjutin Tapi kata Nabi Muhammad Itu terlaknat Jadi Saya Saya enggak Jadi Itu disebutnya Tashabuh Menyerupai Menyerupai Yang bukan diri kita Tapi kan Bip Itu cuma pecanda aja Bip Dan ntar balik lagi Nah itu Bermain karakter gitu Kadang Karena Bercandaan itu di media yang besar Nah Dihawatirkan Itu akan membentuk orang-orang Menjadi pribadi yang seperti itu Jelas kata Nabi Muhammad Itu gak boleh seorang laki-laki Menyerupai Perempuan Begitu juga sebaliknya Kan tugas kita itu Dikasih nikmat Disyukuri Dengan apa? Di Aktualisasikan Sebaik-baiknya kamu Cosplay jadi orang lain Lebih baik kamu jadi diri sendiri Tapi gini Bip Kalau misalnya Kayak saya Saya ini kan Karakternya kan Soso Urakan Soso Bandar Tapi sebetulnya kan saya gak kayak gitu Bip Emang iya Itu karakter saja Ya Tora Tora tau banget saya kan Tau tau Gimana hasilnya saya Tora Terus pokoknya Terus pokoknya Terus pokoknya Terus pokoknya Terus pokoknya Kayaknya rebel gitu Tapi kalau dia udah keluar negeri Mampun-ampunan Baik Bandel bener deh Inggar mau bertanya Jangan gitu sama yang mulia Yang mulia destai tuh kayaknya aja playboy Cuka main perempuan Aslinya? Bang s***** Aslinya Makanya Sekarang tuh sampai Itu menurut beberapa ulama Itu gak papa memperlihatkan kebaikan kita Asalkan gak riak Untuk apa? Untuk melawan orang-orang bang s***** seperti dia Agar orang yang mempromosikan keburukan Itu diimbangi sama orang yang mempromosikan kebaikan Makanya saya temenin dia Agar orang tuh punya tau Supaya Habib ada mempengaruhi saya Dan saya juga mempengaruhi hati Gitu nih konsepnya Gitu nih konsepnya Oke Habib aja ke saya Oke ya Baiklah Jadi gimana ini Aduh saya makin pusing aja nih ya Tapi Bip Saya mau nanya juga nih sepertinya Kadang-kadang kan di dunia ini Tidak boleh ada yang namanya bertengkar Tapi di main hakim sendiri Penuntut dan pembela selalu saja bertengkar Berdebat-berdebat Apakah itu dosanya bisa ditanggung sama yang mulia Bip? Karena mah adu domba Bip Nggak di domba Kenapa gua Kan saya mau pembela Kan saya sudah bilang Ngapain manggil dia yang mulia Bip sama saya satu lagi nih Bip Kan kita tuh di Di Apa namanya Ada yang bilang bahwa Ibu itu sangat dimuliakan Ya kan Sampai Rasulullah bilang Ibu 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 baru ayah gitu Tapi apa hukumnya Jika seorang ibu Di dandari pakai pencet tinggi kayak gitu Hukumnya Untuk tim kreatif Ini yang mulia Abang Habib Dibakain seperti itu Mereka kegelar Buat tim kreatif Bayangkan Kalau itu adalah ibu anda Anda pake otak Nyabui Caranya tidak segininya Habib Ini mereka dirumah pun sehari-hari begini Jadi awalnya dilarang Mungkin ini akan jadi tren pakaian lebaran Nah makanya Baiklah gitu Habib Terimakasih habib bisa bergabung bersama Ada bangku lagi Dijuk jadi Boleh 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 Ternyata duduk di kursi Enak ya Skor saya sabut Kita lanjutkan versi hidangan Baiklah Terdakwa Kamu mencuri hewan kurban Tad-tad Ya bukan Bukan Tad-tad Maaf 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 Mam Penjuri hewan kurban � Program Tidak disembeli Tidak Tidak disembeli Silahkan ada bukit untuk tetap Terlanjutan Siap, permisi ya. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki satu orang saksi yang mungkin bisa memberatkan Antum, Mas Eko. Boleh security dipanggil saksi ahlinya. Oke, saksi sini Pak. Benar? Benar. Duduk sini. Baiklah, apakah Mas Eko bisa mengenali siapa sosok dibalik Juba ini? Saya tidak mengenali. Saya tidak mengenal karena pakai topeng. Baiklah. Tapi dia pakai baju kan? Pakai dong. Suara akan disamarkan. Baiklah. Apakah anda kenal betul dengan Eko Patrio? Kenal, kenal banget. Maaf, maaf, maaf. Mungkin saksi saya masuk angin ya. Tadi saya nggak tahu kenapa mungkin alat cuaca kali, cuaca. Apakah benar anda adalah korban dari penipuan manajemen artis yang dilakukan oleh Eko Patrio? Betul, betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Bupin-bupin berarti ini. Silahkan Mas Eko. Siapakah dia? Mbak tahu dari mana kehidupan saya? Yang tahu kehidupan saya itu keluarga saya sendiri. Karena kamu banyak janji sama aku. Oke. Masih nggak ngomong gitu ya perasaannya? Jelas korban. Korban. Ini korban. Karena Mas Eko banyak sekali janji. Aku udah enak banget sama si Eko itu. Itu bikin-bikin sendiri. Baiklah. Kita akan segera mengetahui siapakah sosok dibalik juga ini. Siapa ya? Sorry. Orang kantor bukan? Orang kantor bukannya? Bukan. Siapa? Dia adalah isri Habib Jafar. Jangan. 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 Itu istri Habib. Jangan. Pegang. Jangan. 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 Istri. Orang juga jangan dipegang-pegang. Jangan dipegang. Jadi. Pantah anda bercerai ya. Kesempatan. Lagi kalau istri Habib, Kenapa janjinya sama Mas Eko? Iya. Baiklah kita akan putar mengetahui siapakah sosok dibalik Juba ini. Iya. Satu, dua, tiga. Jadi dia adalah korban dari janji-janji Mas Eko. Aduh ya Allah. Korban banget. Sampai tiga anak-anak. Enggak, sebentar-sebentar mohon maaf ya. Eh, mohon maaf. Lu janjinya mau buka puasa. Kenapa kemari? Ya, gimana ya buat kasih surprise game. Luar biasa kita sudah kedatangan Ulfa Duyanti. Ulman! Okilukman! Okilukman. Okilukman. Baiklah. Ini bukan Ulfa Duyanti, saya tahu banget. Tapi? Neneng Anjarwat. Yang tiga itu apa? Nikah tiga kali. Astagfirullahaladzim. Tiga. Tiga. Oh iya. Sabar-sabar. 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 Mas Eko. Baiklah, Fiona. Nama Fiona ya. Apa bener saudara-saudari Fiona? Pernah jadi korban penipuan Eko. Ketipu banget saya. Ketipu banget. Baik dari fisiknya, pun dari kerjaannya. Maksudnya gimana tuh? Dulu saya lihat kayak Ari Bowo. Sekarang kayak Ari-Ari. Iya bener. Makin kesini jadi kayak Ari Senen, Ari Selasa. Tapi, Anda bener jadi diajak syuting kan? Terus dimana letak penipuannya? Ya dia tipu. Janjinya ngajak syuting, katanya ngajak kawin. Itu kan plus-plus ya itu. Tapi bener. Ini jujur. Saya mau jujur. Dulu tuh dia memang bintang tamu ngelaba yang tadi nyanyiin. Dia bintang tamu ngelaba. Bener. Terusnya. Tertarik. Enggak. Enggak, dia ngundang dulu. Telepon-telepon gitu. Suruh asistennya. Idih. Abis dari situ. Abis dari situ ditipu deh. PDKT. Telepon-telepon. Nganterin pulang. Gitu. Ketipu banget saya tuh. Bukan ketipu apa kamu gak punya mobil. Baiklah. Habib, menurut Anda gimana ini? Ya gimana-gimana sih menurut saya. Menurut saya kalau Anda pengen segera punya ibu bagi anak-anak Anda. Berarti Anda undang orang. Enggak, Anda adanya kemana sih? Itu kan kita punya di lokasi syuting. Oh, menjanjikan. Iya, janjikan. Tapi gak apa-apa itu, Bibi. Di lokasi syuting kita bertemu dengan seseorang. Apalagi masih selajang dan bujang. Betul. Iya, masih selajang. Ketemu tapi udah ada pasangan gimana tuh? Nah, siapa yang ada punya pasangan? Waktu Mbak Fiona ada pasangan? Enggak ada. Mas Eko? Saya ada. Nah, ini gimana? Jadi benar, saya buat itu udah punya pasangan. Tapi melihatnya orangnya baik. Dekat sama ibunya gitu ya. Dan udah gitu perhatian dan segalanya lebih. Kenapa enggak? Iya. So sweet. Saya tuh kelihatannya kayak dukun gitu loh. Bisa melihat masa depan saya. Ini. Dan masa depan saya ya. Masa depan saya jadi suram banget ya. I think I can. Then both of them are delle yang... Puktanya reakci parkannya langsung. Dan juga merupakan lohnya.